Ya Pak Dadang mungkin bisa dijelaskan untuk terkait kemarin pernyataan Bapak di lapangan Karangpawitan terkait tentang peserapan tentang APBD 2011 itu baru 6 persen. Nah jawaban tersebut sudah dijawab oleh Bapak Ade Suara seleselaku beliau Bupati Kerawang. Nah ini mereka menilai bahwa mereka juga membantah bahwa tersebut belum 6 persen dikatakan sudah berjalan. Nah sebenarnya bukti-bukti apa sih yang bisa Bapak mengatakan gitu dan mereka bisa menyatakan bahwa itu bukan 6 persen. Jadi intinya dia tidak menerima. Ini pernyataan mungkin bisa dikomentari Pak. Baiklah terima kasih ya. Jadi kepada TV online ini ya. Ini bukan untuk diadu domba atau dibenturkan ya. Jadi kembali berdasarkan undang-undang pemerintahan yang ada kita ini saat ini. Bahwa partai-partai itu punya kewajiban untuk menyuarakan suara hatinya, suara rakyatnya. Bahwa apa yang disampaikan oleh Partai Golkar itu keadaan real di lapangan. Artinya keluhan-keluhan rakyat. Karena suara Golkar ada suara rakyat. Sehingga pada dekade sekarang Golkar memberikan suatu statement-statement yang sangat keras. Ini untuk mengingatkan pemerintah. Jadi kalau jawaban Pak Ade sekarang ringan-ringan aja seperti itu, ya bagi saya itu haknya dia sebagai Bupati. Tapi kalau saya turun di-breakdown-kan menjadi pengamat politik, itu menunjukkan bahwa Bupati ini tidak mengasai masalah. Tidak mengasai masalah. Jawaban dilempar lagi kepada bawahan kan, kepada OPD-OPD. Kembali ya, baik ajaran agama manapun, tanggung jawab itu ada pada pimpinan. Rumah tangga juga tanggung jawab pada pimpinan. Nah makanya sering saya ingatkan, sering saya katakan bahwa Golkar ini tetap dengan prinsip sili asa, sili asu, sili asih, menjali sili harum, kerawang maju ke depan. Bahwa seorang Bupati itu harus mahir betul di bidang pemerintahan. Jadi dia harus punya leader pemerintahan yang bagus, pemerintahan pemerintahan yang bagus. Bupati juga salah satunya harus mahir tentang anggaran. Jadi digit-digit demi anggaran juga harus dikuasai. Nah kalau segala sesuatu dilempar lagi ke bawahan, maka tidak akan mendapat respon. Orang akan menyepelekan, orang akan merendahkan. Nah indikator ini bukan mengadada ya. Bahwa saya Yogyanya kan banyak udah serangan-serangan 2011 bahwa tidak terserap anggaran. Banyak pembangunan infrastruktur yang baru diluncurkan pada triwulan pertama. Itu kan gambaran. Bahwa manajerialnya nggak mampu mengendalikan anggaran atau menyinggalkan pemerintahan ini nggak mampu. Nah tentunya ini bagi saya ketawa. Dengan jawaban saya itu bagi saya ketawa. Itu menanjakan ketidakmampuan seorang pimpinan. Kalau orang pimpinan mampu, semua di-tackle. Saya jawab ini, 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 ini. Bukan menyalakan yang mengoreksi. Dan itu pernyataan 6% itu bukan dari Dadang Mukhtar atau bukan dari Partai Golkar kok. Dari Ketua DPPKAD sendiri di Koran terblow up bahwa pada triwulan pertama baru terserap 6%. Artinya apa? Berarti pemerintah ini nggak kerja pak. Nggak kerja. Nggak kerja sama sekali. Kalau bilang saya udah bekerja, ya nggak kerja bang anggarannya. Nggak turun. Saya ini mantan bupati 2 kali. Ya tuh, terang nih. Pegawai negeri itu nggak ada inisiatif. Kerjanya kayak pahat. Kalau ada anggaran, jalan. Kalau nggak ada anggaran, nggak jalan. Jadi yang perlu dibaspadai di sini. Dengan pada triwulan pertama aja, oke lah terserapnya naik jadi 10%. Berarti itu fiktif nih di triwulan sekian ini. Tanya deh saya udah cek kepada OPD maupun kepada organisasi yang mendapat bantuan. Kan memaksakan uang ini harus habis pak. Jadi sekali lagi, saya tidak untuk bermusuhan pada soal pada adik suara. Tetapi ini kontraksi yang konstruktif. Dia sekarang greget dong dengan ada masukan dari kita ini. Bener nggak? Evaluasi dong. Nih kalau mau jujur, bukan saya menjelekan. Satu tahun setengah menurut laporan, informasi dari OPD. Kalau rapat nggak pernah dia menyampaikan dari hati ke hati. Cuma bawa catatannya Pak Iman. Dibaca catatannya Pak Iman, ditinggal. Sehingga di kalangan OPD itu melecehkan kok. Foto kopi aja catatan Pak Iman. Satu-satu keluar, keluar diganti sekretarisnya. Saya ujiannya itu beliau harus mau kreksi. Saya ini menguasai masalah nggak jadi bupati. Jangan kalau di kreksi marah. Waduh sedih aku deh punya adik kelas apa. Adik penerus bupati kayak gini sedih kasarnya kan. Sedih. Terus memback up dengan orang lain. Rakyat sekarang fakta. Contoh sekarang katanya, katanya nih maaf. Demo badami pangkalan. Sekarang kan dikaper oleh keamanan, dikaper oleh ini. Kenyatanya jalannya jelek ya rakyat tetap berontak tuh. Pasti itu kan. Tunjukkan kerja dia. Kumpulkan IPD-nya. Berikan pengarahan. Pakai lisan. Jangan pakai catatannya sekda. Oke itu aja. Bukan saya emosi ya. Tapi ketawa. Saya ngeliatnya geli dong. Kalau liat ada pimpinan nanti yang jawab OPD. Itu berarti nggak ngasih masalah deh. Nggak ngasih masalah. Melempar tanggung jawab. Kalau dia pandai. Dia betul-betul berlian. Dia menguasai semua pemerintahan. Segala. Ambil alih. Nah masalah yang lainnya. Dia. Kan dia punya wakil Pak. Wakil ini kan harusnya dibantu. Berbantukan oleh wakil bupati. Jadi begini loh. Sebetulnya kalau sampai ada benturan wakil ya. Kalau dia sekolah dimana aja. Kalau sekolahnya bener saya katakan nih. Ilmu manajemen dimana aja. Jurusan pendidikan apa saja. Mesti seorang manajer itu punya kewajiban membangun teamwork organisasi dari apa yang dia pimpin. Mau sekolahnya jurusan agama. Mau sekolahnya jurusan teknik. Mau sekolahnya jurusan dokter. Itu yang namanya manajerial itu dimana-mana. Bagaimana membangun teamwork organisasi yang ada. Makanya sering katakan ada yang ngomiter. Wah itu mah tentara. Bukan tentara. Islam mengajarkan. Tahun jauh dah adanya di pimpinan Pak. Islam itu mengajarkan. Artinya selama ini kan pimpin bupati disini kan ada wakil, ada bupati. Kemungkinan kan ada masing-masing bagi tugas ya. Nah ini dalam hal ini apakah mereka untuk menanggapi hal ini memang ada keterbatasan atau gimana? Begini. Kalau saya dulu artinya berikanlah tugas yang jelas pada wakil bupati. Terus kalau mulai wakil bupati ngimpang. Saya panggil loh saya. El, kamu udah gini-gini gak boleh loh. Kamu tuh wakil. Saya pimpinannya disini. Jadi ada kontrol gitu. Karena kita tugasnya bagaimana membangun teamwork tadi. Sekolah apa saja, jurusan apa saja jadi pemimpin itu berkewajiban membangun teamwork organisasi itu. Nah kalau berarti ada wakilnya benturan kan berarti kitanya yang kurang jelas memberikan petunjuk. Kitanya tidak menegur. Kan begitu. Sendiri loh bukan dipengaruhi orang lain. Masalahnya kan jujur saya katakan. Pemerintahannya beliau ini kenapa kacau balio? Karena banyak kebijakan yang diputuskan di luar sistem pemerintahan. Ya artinya ada suatu produk surat yang membuat orang lain. Bukan staff itu. Nah tapi minta kode nomor korusatnya dari staff itu. Tapi produknya oleh dibuat oleh orang di luar sistem. Ini makanya beliau terlalu banyak kelemahan-kelemahan. Sehingga apa yang menjadi kebijakan selalu ada kontraversi. Karena yang membuat tidak menggunakan staff. Jika berlarut-larut seperti gini nanti apa yang akan terjadi kira-kira menurut Bapak? Ya saya katakan tadi. Kita sudah diingatkan. Kita sudah sili asa, sili asu, sili asi. Sudah contohnya kasus badami pangkalan deh. Sekarang kan bergerak tidak ada yang nunggangin. Semua rakyat berontak itu. Dan mungkin tadi itu suatu embryo. Suatu saat tidak kasus badami pangkalan saja. Kalau ini dia tidak memperbaiki kinerja aparat pegawai. Semua tentunya akan berontak. Sekarang dilihat disiplin pegawai ada enggak. Kan gitu kan. Coba datang ke kantor jam 10 ada pegawai enggak. Harusnya kan begitu. Jadi kalau ini dia tidak mau diingatkan. Dia tidak merobat kinerja pegawai. Maka saya katakan tadi akan terjadi pemberontakan-pemberontakan. Akan terjadi demo-demo setiap hari oleh seluruh rakyat. Coba aja lah. Saya bukan saya menjadi provokator. Ya contohnya itu saja badami pangkalan. Sekarang kan mensin nyalir jangan ditunggangi politik. Coba dia lewat ke pangkalan. Saya tiap bulan sekali lewat ke pangkalan deh. Sedih kok. Rakyat Menteri itu kok debu segitu hancurnya. Truk-truk besar. Nah beliau melihat enggak jadi pemimpin. Kalau beliau melihat. Beliau langsung action dong. Kumpulin setap apa. Beri arahan. Beri petunjuk. Tapi mulut dia sendiri. Bukan catatannya sekda. Reaksi cepat dari tanggapnya seorang pemimpin. Sebenarnya untuk menangkapi hal jalan-jalan itu untuk menangkapi dia sepertinya Pak menunggu mungkin ada beberapa langkah-langkah prosedur yang harus ditempu Pak. Sebenarnya ada sih Pak proses untuk menangkapi gerak cepat itu sebenarnya untuk sebesar. Bapak kan pengalamannya. Mungkin bisa ada Pak? Bisa yang namanya akselerasi pembangunan. Katakan ada sesuatu yang urgen. Bupati bisa melakukan. Tetapi agar tidak menyimpang dari prosedur kebijakan anggaran atau tata tertib pengguna anggaran. Suruh setap konsul sama BPK. Ini hal yang sangat urgen. Saya akan gunakan anggaran ini. Apa yang harus diberi pinjaman dulu. Apa dulu. Tapi sudah konsul ke BPK. Sehingga nanti pada saat pemeriksaan BPK kita sudah sipti gitu loh. Itulah yang namanya manajerial anggaran. Ngerti manajerial pemerintahan. Kalau dirinya nggak ngerti manajerial pemerintahan, anggaran ya seperti ini. Ya seperti ini terjadi. Silahkan dia tersinggung saya ngomong. Ini pedas untuk beliau tapi demi kepentingan beliau sendiri. Pedas untuk beliau demi kepentingan rakyat. Pak Kalambadami adalah salah satu contoh yang menjadi sorotan. Mungkin selain dari itu Pak ada lagi? Oh ya banyak nanti akan timbul. Tidak jalan saja. Yang saya katakan, jujur saja saya katakan ya. Coba apa nggak sedih sekarang? Tata ruang dirubah. Sawat teknis semua dikorbankan. Terus bilang itu kebijakan yang lama. Kebijakan lama itu yang mana? Kebijakan jangan-jangan melempar tanggung jawab. Ini kan satu bukti pelemparan tanggung jawab. Kebijakan keputusan memanfaatkan tanah teknis itu bupati Pak. Bukan terus mencontoh bupati yang dulu. Jembatan belum selesai ini kebijakan yang lama. Tapi kalau tata ruang dirubah. Atau sawat teknis dijadikan nanti industri atau perumahan. Atau izin sawat teknis walaupun tata ruangnya oke diizinkan. Itu bupati sendiri sekarang bukan melanjutkan yang lama. Pak itu sawat teknis yang dimana Pak? Mungkin apakah yang di jalan interceng itu? Atau yang di sebelah kiri? Atau yang mana? Mungkin bisa dijelaskan sawat teknisnya itu. Kemungkinan memang jelas itu banyak yang memprotes itu yang kami tahu Pak. Ya sudah lah sekarang jalan lingkar Tanjung Pura ini. Lihatkan sekarang pembangunan berlomba-lomba. Terus intercengrawang barat. Yang saya dengar di belakang sindang rere itu akan dibangun diizinkan Honda berapa puluh hektare. Apa enggak sayang besok? Selama saya hidup jadi bangsa Indonesia sampai umur 60 tahun. Dan selama saya jadi bupati dua kali. Tidak ada namanya peneknisan sawat teknis itu. Tidak ada pemerintah di mana-mana juga gagal. Nah kalau sawat teknis dihabisin nanti rakyat nama yang tinggal menderita. Itu saya keras ngomong seperti itu. Jadi Bapak tidak setuju dengan intinya bahwa karena itu akan berdampak luas artinya gitu? Jadi artinya begini loh. Ijin-izin itu selektif lah. Sesuai kebutuhan. Karena itu kan tidak bisa dibendung. Kadang pabrik maju umpamanya ya. Pabriknya maju. Kan pendatangnya banyak. Infrastruktur perumahan apa kan harus ada. Tapi dilihat dong rumah itu udah laku belum yang lain juga. Kalau yang lain aja belum pada laku. Gimana sih? Kan berarti bukan kebutuhan yang sangat urgen. Jadi selektif lah. Sekali lagi saya mohon maaf nih jangan diadukan saya dengan Pak Adi Iswara. Saya menyampaikan keras ini karena cinta pada Kerawang. Karena saya pernah berbuat untuk rakyat Kerawang. Nah kalau melihatnya seperti ini saya mulai pada akhir-akhir ini saya keras. Tapi melalui partai lah ya. Karena partai punya kewajiban. Ya Pak Sekjen. Kepanjangan tangan partai. Dan kembali Golkar ada suara rakyat. Suara rakyat ada suara Golkar. Nah kalau saya anggota partai saya duduk manis saja nerima duit aja di Dewan. Waduh berdosa banget dong. Tidak bekerja Pak ya. Tidak bekerja. Oke. Jadi sekali lagi nih jangan diadu-adu ya. Tapi tolong juga saya minta Adi Iswara itu koreksi dirinya. Dan apa yang di ucapan Golkar berubah semuanya kok. Saya udah denger beliau memperhatikan. Dan beliau merubah. Aku jujur di hatinya memang keliru gitu. Atau mungkin kurang. Tanya pada saya kali. Barangkali kan tanya pada yang ngerti. Kan gitu loh. Jadi main masukan-masukan artinya gitu ya. Iya mau mendengar masukan saran. Jangan apa ya. Jangan merasa ego sendiri. Seolah-olah dia sudah benar. Terus menggalang sana sini. Ini rakyat nanti yang akan bicara Pak. Nah yaudah contohnya Badami Pangkalan. Siapa yang menggerakkan Badami Pangkalan? Saya tadi malam denger itu sampai patungan dong orangnya bilang.